What's up school fans, welcome back to Time Out Video yang menurut gue super cool banget dimana ada Opa-Opa tadi duduknya di sebelahnya Lil Baby terus diajakin Tristock si Lil Baby Dia bilang bahwa The Sixers gonna kick the Hawks ass and he was right Dan itu kayak menurut gue keren aja gitu seru banget bahwa Lil Baby bisa ngobrol dengan Opa-Opa sebelahnya Dan itu menurut gue menunjukkan seberapa apa ya serunya aja sih kalo bisa Tristock saling Tristock gitu lah di pertandingan And of course Opa tersebut juga beruntung banget ya duduknya di sebelahnya Lil Baby dan sebelahnya Mick Mill Gue harapnya dia tau sih 2 orang itu siapa ya Tapi yang pasti hari ini gue gak ada announcement sih karena besok ini gue akan terbang ke Seattle So I'm gonna fly there for 3 days Besok suasana time outnya akan berubah dikit Dan ya itu aja sih hari ini gak ada kejadian apa-apa karena udah 2 hari gak punya mobil Jadi cuma diem aja sih di Airbnb gue And yeah after this gonna get some sleep and gonna fly after that And langsung aja kalo gitu kita masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Mas Yanto Dimana dia mengatakan bahwa Big 3 of Kuzma Porzingis and Hero Playing for the Shanghai Sharks next year Ini savage banget bro komennya Kita tau memang baik banget meme tentang Kuzma Apalagi yang akan dibilang di meme itu adalah akan bermain di CBA next season Tapi yang pasti 3 pemain ini memang performansnya turun banget sih season ini Terutama Hero sih Si Tyler Hero gue punya ekspektasi tinggi juga season ini Tapi ternyata dia kayaknya udah terlalu jadi ngartis banget ya kayaknya di Miami Dan itu juga adalah hal yang ditakutin banget sama Miami Heat But yeah shoutout to Mas Yanto for the comment Thank you so much Very creative banget dan gue yakin masih baik banget sih sebenernya Komen-komen lain yang juga lucu-lucu Cuma maaf banget gue belum bisa pilih But I really appreciate your effort banget sih semuanya Time out jeng Oke langsung aja kita masuk ke timeout hari ini Jelas semua pasti mau ngomongin tentang Clippers gue Yang dibantai sama Spider Donovan Mitchell yang caught fire banget tadi di second half ya Dan Jazz pun hari ini memenangkan pertandingannya di game 1 Dengan skor 112-109 Bahwa pertama padahal offensinya si Spider biasa banget sih 13 poin sedikit struggling menurut gue Keliatannya pun dia kayak pincang-pincang gitu Kayaknya ankle-nya masih sakit Lalu juga tadi ada report bahwa Dia sebenernya mual-mual juga di game kali ini Dan juga lightheaded banget Tapi gile Masih 45 poin guys Di game kali ini Dan gue gak lupa yang kalau dia 100% Bisa lebih jago kayak apalagi nih si Spider ya Dan Spider Saya baru mulai on fire itu di quarter ketiga Dimana dia baru masuk quarter tiga udah 10 poin Kalau gak salah langsung Dan ya Di bawah kedua itu dia total 32 poin 11 dari 16 field goal-nya Dan 4 dari 7 3 poin-nya 3 asis Lalu juga ada 1 block on Kawhi Leonard Man Kalau dikomba nih poinnya Kawhi sama PG aja gak nyampe 45 Dua pemain itu hanya 43 poin saja Apalagi PG Aduh ini Pandemic P balik lagi ini ya Dan gue gak tau sih ada apa dengan dia bermain di Utah Ataupun kalau dijagai sama Joe Ingles ya Selalu tembakannya tiba-tiba melempem ya Jadi 4 dari 17 tembakannya untuk Paul George saat ini Yang Men Tadi sayang banget sih terakhir itu dia ada 1 kali bisa nembak 3 poin Kalau tuh nembak 3 poin gue rasa Dia bisa bawa Clippers menang sih game kali ini Tapi sayang banget tadi gak ditembak Boleh sama dia Dan Keren juga sih Tadi menurut gue liat Spider dapet masukan dari Dwayne Wade di pinggir lapangan Dimana Ah man Gue gak tau sih kira-kira apa yang dikatakan sama Dwayne Wade sih But it was working though Gue juga penasaran sih si Dwayne Wade itu cuma tangannya begini-begini Tapi Gue bingung sih Kasih tau apa Tapi pasti si Donovan Mitchell tuh keren banget Dia selalu bilang bahwa dia bisa belajar sesuatu dari Dwayne Wade Dan dia tuh seneng banget kalau ada Dwayne Wade duduk di courtside bisa kasih masukan So Man That was really cool to see And epic banget Memang performance-nya Spide sih hari ini Abis itu Boogie And of course Jordan Carson Juga masing-masing menyumbangkan 18 poin di pertandingan ini Posesion terakhir defense-nya Jesse gila banget ya Mereka cepet banget rotasinya Dimana Kuwait NPG Nah main hotpad tadi tau lah Gak ada yang mau nembak Dan akhirnya bolanya ada di Marcus Morris Marcus Morris udah nge-fake Lalu si Gobert Tapi ini luar biasa dia memang Kenapa itu dia defensive player of the year Dia cepet banget untuk recovernya Dan akhirnya bisa melakukan game winning block To seal the game untuk Utah Jazz Kalau dari gue Gue tadi harapkan adalah Si Kuwait Leonard mungkin lebih mending Maksain dia nembak di depannya Joe Ingles Menurut gue itu akan ada lebih Kemungkinannya Itu bolanya bisa masuk Daripada harus Marcus Morris Di depannya si Rudy Gobert Yang absolutely no chance saya Menurut gue sih Dan ya Orang pasti mempertanyakan Kenapa Tai Lu tidak mengambil time out Di possession terakhir itu Gue pun gak ada jawabannya Gue gak tau Either dia panik Atau mungkin dia ngeblank Di saat itu Kita tau Ada videonya waktu itu Lawan Dallas itu yang mau challenge itu Dia bengong Jadi gue gak kaget Kalau dia tadi juga bengong Di position terakhir itu ya Karena Sebenarnya lebih baik Dia sebenarnya call time out Agar lebih settle down Lalu juga bisa cari Mungkin kasih play Yang dia biasanya udah latih lah ya Di latihan gitu Biar bisa dapetin Mungkin either look north Ataupun juga mungkin PG Atau Kawhi bisa open Untuk ngembak 3 point shot Jadi tadi sayang banget sih Si Tai Lu gak ngambil 3 point Sehingga jadi kayak agak berantakan gitu Si offense terakhirnya Tapi tadi kita akan bahas tentang Komennya Tai Lu setelah pertandingan Yang menurut gue sangat absurd sekali Tapi yang pasti Gue masih kredit dulu juga Kepada defensive Utah Just especially in the second half They put on a defensive clinic Menurut gue Quinn Snyder tuh pinter banget sih Gue seneng banget ya Kok dia tuh tiap kali tuh Ngasih masukan terus Aktif banget Kok di lapangan Kayak ngasih tau strateginya Harus ada posisi mana Jadi menurut gue kenapa dia adalah salah satu pelatih terbaik di NBA Dan of course Kalo kita ngomongin defense Kita harus kasih kredit kepada defensenya Royce O'Neill Gila itu orang sih Hari ini jaga Kawhi Effortnya luar biasa banget men Kejar sana sih ini Wah Gue bener salut banget sih Tadi sama Royce O'Neill Bagaimana dia bisa Sedikit meredam lah Pergerakannya Kawhi lantar di pertandingan ini And yeah By the way Tadi Jesse tuh Kalau gak hal di quarter 1 Sempet 21 Miss 21 straight Miss shot Wah gila Udah 21 Kali beruntun Gak masuk tembakan Yang masih bisa menangin game ini Maksud gue What the hell Bahasa gue agak bingung sih Tentang hal ini Tapi What a Clipper way To lose this game Seperti waktu Clippers Kalah di game kelima Ini kadang Lawan Dallas Masters ini Kadang-kadang ingetin gue Tentang hal itu Tadi ini Yeah Tai Lu Gue gak tau kenapa Dia mainin Nicholas Batum Gak lama Terus dia gak mainin Reggie Jackson lama Terus dia gak mainin Terrence Main lama Terus gak mainin Buggy Carson agak lama Itu adalah beberapa Pertanyaan dari gue Karena Menurut gue Tadi T-main bisa bantu Sebenernya Lalu juga Nicholas Batum Actually not really bad Playing in this game In this game Jadi gue agak bingung Dengan strateginya dia Karena Ini adalah Game yang menangin Untuk Clippers Tadi ini Jadi sayang banget Mereka gak bisa Menyelesaikan game ini Dengan kemenangan Tapi hopefully Mereka akan Bounce back In the second game Dan ini hari Gue akan ngomongin Tentang Commentnya Tai Lu Yang sangat absurd Banget menurut gue Dimana Kok gak salah Ini gue nemunya di Twitter Gue gak tau Sebenernya bener Tapi dia bilang bahwa Saat ditanya Mengwartawan Kenapa lu gak ngambil Tai Yang terakhir Dia jawabannya adalah Gue gak mau Yuta Just Ngeluarin Si Rudy Gobert Untuk position terakhir Ini gak make sense Sama sekali Kenapa Yuta Just Mengeluarin Pemain Yang merupakan Defensive player of the year Saat lagi main defense Yang di game Yang playoff ini Gitu Jadi gue bener-bener Gak ngerti Dengan alasannya Tai Lu Kita tau juga lah Tai Lu suka kadang-kadang Aneh lah ya Komentarnya Tapi Agak aneh sih That was really weird Dan gue gak bisa mengerti Cara mikirnya Si Tai Lu Ini Jadi kalau kalian punya Cara Bisa tau Cara pikirnya Tai Lu Kenapa bisa ngomong gitu Kalian boleh tulis di comment section Di bawah So yeah On to the next one For the Clippers Oke berikutnya kita jelas Akan membahas tentang Joel Embiid yang dominan And what a show By Sheik Milton In the second half Sixers samakan series Setelah Mengalahkan Hawks Hari ini dengan score 118 102 Embiid 40 poin Dan juga 13 Rebound While Sheik Milton Mencetak 14 poin Off the bench And Tobias Harris Juga menambahkan 22 poin Gila sih Tadi baru pertama sih Benchnya Sixers sih Ancur 32 32 0 Men di outcourtnya Sama Benchnya Hawks Tapi untungnya Ada Sheik Milton Yang memutuskan Untuk menanggap Men Dia mencetak Untuk menanggap Building As well And everybody Went crazy Setelah dia menanggap Tadi sih Mulanya itu Momentumnya Yang didapet L-nya Dari buzzer Beater Di third quarter Itu And he had The whole building Rocking with him In the fourth quarter Energinya Dari fansnya Sixers sih Gila Bahasih Gue gak bayangin Kalau fansnya Sixers Atau juga fansnya Jazz Nanti ketemu Dengan fansnya Sons Oh my god It's gonna be so much fun To watch And Joel Embiid Was really Really good As well Jadi di bawah kedua Mencetak 24 poin Just playing Bully ball Against the Hawks And kind of Surprised Si Hawks Gak terlalu Nyoba Untuk double team Si Joel Embiid Dan tiap kali Hawks mau fisik Kelama dia Embiid itu pinter banget Dia tau Caranya nyari Foulnya gimana And he will get Some free throws And of course His mid-range jumper His touch Man This guy Is really Really good As menurut gue And fun fact Sedikit Joel Embiid Ini kan Kita tau semua Lagi punya Menuskus Robek Robek Menuskusnya Tapi Menitnya dia Itu di dua game Pertama Itu lebih banyak Pada dua game Pertamanya Si Yanis Saat itu Kumpul Jadi coach But Hello Harus mainin Yanis Lebih banyak Nanti aja Di game ketiga Dan Hari ini Hawks Sayangnya Memang Mereka melakukan 17 turnovers Dan ini Sangat Unkarakteristiknya Mereka Banget Menurut gue Dan That can Cost them The game Triumph Hari ini Mainnya Di bawah standart Walaupun Di bawah standartnya Triumph ini Masih di atas Standartnya Banyak orang Dia 21 point Dan juga 11 assist Lalu Galinary Juga main Bagus Menurut gue Off the best Dengan 21 point Dan 9 rebound And Kevin Your turn Man This guy Is really good Dia hari ini Menceritakan 20 point Tapi untuk Triumph Sayangnya Memang hari ini Lock pass Ada beberapa kali Yang miss time Lalu juga Ada Floaternya Dia beberapa Yang belum bisa Menjadi point Jadi itu Sangat sayang banget Tapi gue yakin Nanti di game ketiga Menurut gue Mereka akan Kompetitif banget Kita tau Mereka mainnya Juga bagus Kalau di home court Ini juga masih Sama kok Kayak skenario Mereka Kalau Nick menang game 1 Lalu mereka kalah game 2 Siapa tau Gentleman sweep Gentleman sweep Nia disini Nia disini Nia disini Tapi kayaknya Gak berat Tapi menurut gue Hey They got won Di home nya Sixers I think There was a successful Trip untuk si Atlanta Hawks Berikutnya Nikola Jokic Hari ini terpilih Sebagai MVP First Nuggets player To ever win The MVP award Wow Lumayan ya Buat sejarah Untuk si Nikola Jokic Tapi kita semua Juga udah predict ya Menurut gue juga Dia yang paling konsisten Dia main semua game Gak ada cedera So well Deserve Joker Very consistent Banget The whole season Dan dia apalagi Sejak si Jamal Murray cedera Dia carry his team Dia average 26.4 poin per game 10.8 ribon per game Dan juga 8.3 asis per game Hampir Triple Double Average For a big man Dan ini game udah lama juga ya Seorang big man Yang gak menang MVP Kalau kalian punya data Please share ke gue Tadi gue gak nemu Siapa sih big man terakhir Yang memenangkan MVP awards Shaq pun happy banget Menurut dia Dengan adanya Yogi Memenangkan MVP ini The big man is back Dan ya Perjalanannya Karirnya Yogi Luar biasa ya Dia draft nomor 41 Dulu Karena misi jadi bintang Dan jadi Boleh dibilang Top 2 lah Top 2 big man In the NBA Sekarang ini Jadi luar biasa sekali Dia gue pernah liat Dia dulu di Serbia Waktu dia masih umur 18 tahun sih Dia Dulu pas di Serbia Itu kurang-kurang di FIBA World Cup Itu dia He was okay Tapi gue gak nyangka Dia bisa jago ini sih Jadi Perkembangannya dia Progresnya dia Memang Ini adalah hasil kerja kerasnya dia Semua sih Dan dia pun badannya juga Udah jauh lebih kurus ya Daripada dulu Sebelum pas pertama kali Datang ke NBA So Well deserved I think Joker Is still gonna dominate the NBA For the next 10 years Kalian menurut gue So Bagi fansnya Yogis Pasti banyak banget yang seneng sih Untuk dia bisa menangkan MVP Awards Berikutnya Kita bahas tipis-tipis lah ya Kan ini kayaknya memang Sebenernya masih Confidential banget Marcus Bolden Calon aktualisasi Tim Nasional Indonesia kita Ternyata sudah sampai Di Indonesia Kemarin ini Instastory-nya Lester Prosper Dia foto dengan Bolden Tapi kayaknya Tim Nas belum mau Memberitahu Keberadaannya Bolden Sehingga didelete langsung Sama Mr. Prosper Gue pun juga gak akan Kasih gambarnya Kalau nanti gue takutnya Diomelin Gue taruh fotonya disini Jadi gue bahas tipis aja Ya Time out gang Seperti biasa Clutch Dan juga cepet semua Gercep semua Banyak banget yang ngirimin Gue foto tersebut Jadi thank you so much But yeah Marcus Bolden We are so happy Dia udah ada di Indonesia Berarti dia akan Mengurus lah Untuk dokumennya dia Agar secepatnya Bisa menjadi pemain Natulisasi Indonesia Tapi emang Dia schedule-nya itu Akan bermainnya nanti Di FIBA Asia Cup Jadi pas bulan Agustus Not for FIBA Asia Cup Qualifier Karena nanti pas Qualifier yang main Masih adalah Lester Prosper Jadi kita doain aja Proses Natulisasi ini Bisa berjalan dengan Lancar dan juga cepat Jadi gue baru bisa Memberikan komentar gue Itu aja Dan gue harapkan Dia sehat-sehat aja sih Karena injury history-nya Itu yang gue takut loh Itu doang sih Gue paling worry sih Tentang Marcus Bolden Semoga dia Tapi nanti pas main Untuk Indonesia Selalu sehat-sehat aja ya Oke Sekarang kita masuk ke prediksi Prediksi gue asem banget Di gara-gara Utah Jazz tadi Gak bisa tahan ya Setelah unggul 10 poin Di menit-menit akhir Aduh Kekejar sama si Clipper sedikit Jadi akhirnya prediksi gue Satu-satu Karena gak cover ya Kemarin kalo gak salah Jazz itu Minus 5 ya Jadi gak cover Hanya Philadelphia aja yang cover Ya Besok satu game Antara Suns melawan Nuggets Suns kemarin ini menang Cukup meyakinkan I think besok game kedua Harusnya mirip-mirip Sini kayaknya storyline-nya Menurut gue Apalagi Suns are playing Good basketball Sekarang ini Semoga besok Devin Booker Naik mobil klasiknya lagi And I think CP3 Seperti biasa lah I think he will Control the game again Tomorrow Jadi gue masih memilih Besok Suns Minus 6 Jadi semoga aja Pilihan gue besok Ini yang benar Oke Kita mulai ke top shoes Top shoes ada sepatu dari Danny Green yang memakai Puma RS Dreamer Gue kurang suka sih Tapi color waist ini Jadi kayak kurang oke gitu Sepatunya menurut gue Berikutnya ada Sepatunya Ambit Under Armour-nya Ambit Ini mirip banget ya Sama Paul George Punya sepatu ya Kayaknya ya Lalu terakhir ada Lebron 19 Ini baru ya Kayaknya ya I don't know How I feel about the shoes Tapi Gue suka banget Sama bagian heel-nya Menurut gue itu Keren banget sih Kayak agak shiny-shiny gitu ya So ya Itu adalah dari top shoes Sekarang kita bina ke top place Top place ada Clean Capella With a huge left-handed slam On Joel M Ini keren sih Dan berikutnya ada Sheik Milton Yang beats the buzzer To end the third quarter And of course Terakhir ada Rudy Gobert Yang came up with the game Winning block For the Utah Jazz Player of the day Hari ini jelas Gue harus memilih Donovan Mitchell He was huge man For the Utah Jazz Apalagi di babak kedua Dia pun selesai dengan 45 poin Dan juga 5 asis Apalagi ditambah Dia mainnya lagi mual Lagi light-headed Jadi ini menurut gue Wah Mengingatkan Jordan juga dulu ya Pas lagi main di NBA Finals Melawan Utah Jazz ya Bener-bener main he playing Through sickness juga sih Menurut gue sih Jadi Yeah Donovan Mitchell I'm a big fan Follower gue Dan gue jadi makin seneng banget Juga dia main bagus Karena memang hari ini Gue belain Utah Jazz juga sih Karena kan main di prediksi Gue bilang bahwa Utah Jazz Akan menang Jadi mungkin Mungkin aja Nanti game kedua Clippers kali baru-baru Tapi ntar kita lihat lah Gue coba Feeling gue baru didapat Mungkin beberapa Pas satu hari Sebelum Clippers sama Jazz main Jadi kita tunggu Ntar Apakah gue berubah pikiran Atau tidak So timeout geng Itu dulu sih Untuk timeoutnya Thank you so much guys For always watching Dan juga supporting timeout everyday Gue tidak bisa berhenti Bilang terima kasih Banyak banget Untuk setiap Untuk semuanya Yang setia banget Untuk nontonin timeout setiap harinya Semoga kalian mendapatkan sesuatu Setiap harinya Mendapatkan informasi baru Dan juga kalian siapa tau Ada yang dapat teman baru juga Lewat sini Dan juga bagi kalian Yang mau join discord gue Nanti gue akan share Di discord gue Di comment section juga Nantinya gue akan pin Jadi jangan lupa Untuk join discord kita Udah lumayan ramai Udah ada sekitar Dua ratusan orang sih Kayaknya sih Cuma Memang gue belum bisa Banyak melakukan hal Karena gue juga masih Belajarin juga Tentang discord ini Tapi semoga Nanti gue bisa main game Bisa ngobrol-ngobrol Dengan kalian juga Tapi kalau chatnya sih Kita jalan terus sih Setiap harinya sih Jadi jangan lupa untuk join And of course ya Thank you so much guys for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys tomorrow Peace out Jangan lupa untuk mencoba